Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Seleksi penerimaan pegawai pemerintah non-pegawai negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengundang tenaga profesional yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk mengisi lowongan pegawai pemerintah non-pegawai negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut. Editor Tulisan Pria warga negara Indonesia usia maksimal 40 tahun berpendidikan minimal S1 untuk semua jurusan memiliki pengalaman kerja sesuai formasi yang dibutuhkan minimal 5 tahun fotokopi ijasa dan transkip nilai fotokopi kartu tanda penduduk fotokopi NPWP dan BPJS yang masih aktif surat kelakuan baik dari Polri surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang bukan merupakan pengurus atau anggota partai politik memiliki kemampuan menulis, menyunting, dan menggugah tulisan mampu mengkoordinisikan penulis berita yang ada di bawahnya diutamakan memiliki pengalaman kerja sebagai jurnalis mahir menggunakan Microsoft Office mampu berdisiplin waktu dan bisa memenuhi deadline bersedia bekerja penuh waktu mampu bekerja di dalam tim aktif dan dapat bekerja di bawah tekanan penulis berita pria atau warga negara Indonesia usia maksimal 27 tahun berpendidikan minimal S1 ilmu komunikasi lulusan perguan tinggi negeri dengan IPK minimal 3,25 fotokopi ijasa dan transip nilai fotokopi kartu tanda penduduk fotokopi NPWP dan BPJS aktif surat kelakuan baik dari Polri surat keterangan sehat jasmani dan rohani tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang bukan merupakan pengurus atau anggota partai politik tertentu diutamakan memiliki kemampuan dalam kegiatan liputan penulisan, interview, dan segala hal yang berhubungan dengan profesi jurnalis mahir menggunakan Microsoft Office mampu berdisiplin waktu dan bisa memenuhi deadline bersedia bekerja penuh waktu bersedia ditugaskan keluar kota mampu bekerja di dalam tim aktif dan dapat bekerja di bawah tekanan desain grafis pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 27 tahun berpendidikan S1 desain komunikasi visual memiliki pengalaman kerja sesuai formasi yang dibutuhkan diutamakan memiliki kemampuan membuat desain mahir menggunakan ilustrator photosoft dan Adobe InDesign mampu berdisiplin waktu dan bisa memenuhi deadline bersedia bekerja penuh waktu mampu bekerja di dalam tim aktif dan dapat bekerja di bawah tekanan kameramen pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 30 tahun pendidikan minimal SLTA memiliki pengalaman kerja sesuai formasi yang dibutuhkan fotokopi ijasa dan tranship nilai fotokopi kartu tanda penduduk fotokopi NPWP dan BPJS aktif surat kelakuan baik dari Polri surat keterangan sehat jasmani dan rohani tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba menguasai teknik penggunaan kamera video dapat mengedit video menguasai software videografi mampu berisiplin waktu dan bisa memenuhi deadline bersedia bekerja penuh waktu bersedia ditugaskan keluar kota mampu bekerja di dalam tim aktif dan dapat bekerja di bawah tekanan fotografer pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 30 tahun pendidikan minimal SLTA atau sederajat memiliki pengalaman kerja sesuai format yang dibutuhkan fotokopi ijasa dan tranship nilai fotokopi kartu tanda penduduk fotokopi NPWP dan BPJS aktif surat kelakuan baik surat keterangan sehat jasmani dan rohani tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang menguasai teknik penggunaan kamera foto dapat mengedit foto menguasai software fotografi mampu berisiplin waktu dan bisa memenuhi deadline bersedia bekerja penuh waktu bersedia ditugaskan keluar kota mampu bekerja di dalam tim aktif dan dapat bekerja di bawah tekanan tenaga kehumasan pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 25 tahun pendidikan S1 ilmu komunikasi fotokopi ijasa dan tranship nilai fotokopi kartu tanda penduduk fotokopi NPWP dan BPJS aktif surat kelakuan baik dari PORLI surat keterangan sehat jasmani dan rohani tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang memiliki kemampuan menganalisa isi media memiliki kemampuan menulis memiliki kemampuan berbicara kepada publik mengikuti pergembangan sosial media mampu berdisiplin waktu dan bisa memenuhi deadline bersedia bekerja penuh waktu mampu bekerja di dalam tim aktif dan dapat bekerja di bawah tekanan tenaga administrasi kehumasan pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 40 tahun pendidikan S1 semua jurusan memiliki pengalaman kerja sesuai formasi yang dibutuhkan minimal 2 tahun fotokopi ijazah dan transip nilai fotokopi kartu tanda penduduk fotokopi NPWP dan BPJS aktif surat kelakuan baik dari PORLI surat keterangan sehat jasmani dan rohani mahir menggunakan Microsoft Office mampu berdisiplin waktu dan bisa memenuhi deadline bersedia bekerja penuh waktu mampu bekerja di dalam tim staf sub bagian peraturan perundang-undangan tenaga pendukung legal drafter atau perancang peraturan perundang-undangan pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 26 tahun pendidikan minimal S1 jurusan ilmu hukum lulusan perguruan tinggi negeri dengan IPK minimal 3,25 fotokopi ijazah dan transip nilai staf sub bagian layanan hukum pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 30 tahun pendidikan minimal S1 sarjana jurusan ilmu hukum staf sub bagian perjanjian hukum tenaga pendukung analisa perjanjian hukum pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 26 tahun pendidikan minimal S1 sarjana jurusan ilmu hukum atau hukum perdata lulusan perguruan tinggi negeri dengan IPK minimal 3,25 fotokopi ijazah dan transip nilai staf sub bagian tenaga pendukung administrasi wanita warga negara Indonesia usia maksimal 25 tahun pendidikan minimal S1 jurusan akuntansi lulusan perguruan tinggi negeri dengan IPK minimal 3,50 programmer pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 35 tahun pendidikan minimal S1 di bidang teknik informatika lulusan perguruan tinggi negeri dengan IPK minimal 3,00 analisa data dan informasi pria atau wanita warga negara Indonesia usia maksimal 35 tahun pengelola jaringan dan piranti keras pria warga negara Indonesia usia maksimal 35 tahun pendidikan minimal S1 serjana di bidang teknik informatika pelaksanaan seleksi pengumuman penerimaan 12 Juli hingga 18 Juli pendaftaran dan penerimaan berkas 13 Juli hingga 20 Juli seleksi administrasi 14 Juli hingga 20 Juli pengumuman hasil seleksi administrasi 23 Juli surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna biru fotokopi KTP, NPWP, daftar riwayat hidup fotokopi BPJS, fotokopi ijazah dan tranksip nilai fotokopi sertifikat yang mendukung keahlian ketentuan dan informasi lainnya berkas lamaran dikirim melalui email seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun terima kasih telah menonton! Terima kasih.